Gugatan ini dilakukan tahun 2017, bukan baru-baru ini dong, 2017. Setelah upaya untuk melakukan, apa namanya, membangun komunikasi secara kekeluargaan, itu intens dilakukan, tapi kan tidak membuahkan hasil. Nah, gugatan ini bergulir sejak 2017, bukan hari ini. Mungkin bisa ditunjukkan buktinya, surat-suratnya dari itu, bawah. Semestinya beliau yang menunjukkan, kan beliau pengugat. Jadi, begini, di dalam kaedah keperdataan, siapa yang mendalilkan, dia harus bisa membuktikan. Nah, saya sampaikan, kami sampaikan, Yayasan sampaikan, bahwa hari ini, tanah yang menjadi objek senketa, fisiknya, dikuasai oleh Yayasan. Yang kedua, surat-menyurat juga di bawah penguasaan Yayasan. Artinya apa? Teman-teman bisa menafsirkan sendiri. Sesuai, selaras dengan apa yang kami informasikan di awal tadi. Pak Haji, izin Pak Haji, saya sempat berbicara dengan jamaah tempoh hari, bahwa banyak uang jamaah juga yang mampir di rekening HA, Halilintar, Novial Asmat, itu mungkin bisa dijelaskan, Pak Haji. Seperti apa, Pak Haji? Itulah dari hasil perdagangan, kita kan memakarakan, Pak Haji, upaya dakwah melalui ekonomi, kan melalui sistem pendidikan, atau sistem ekonomi Islam. Jadi, diantara penghasilannya dan yang masuk ke situ, memang dialihkan ke rekening pribadi beliau itu. Oh, berarti tidak ada uang jamaah yang masuk ke rekening Yayasan, Pak Haji? Atau seperti apa, Pak Haji? Oh, begini, kalau pertanyaan begitu, saya luruskan ya. Sumber keuangan Yayasan itu berasal dari unit-unit usahanya. Contoh, salah satunya, ya ini, ini yang sekarang gedung ini, ini kan restoran GHC. Ini salah satu sumber pendapatan dari Yayasan. Nah, di samping unit-unit usaha yang lain, seperti yang saya katakan, ada perbengkelan, ada pertanian, bahkan ada nelayan. Ya, tapi ada sempat jamaah bercerita bahwa ada uang jamaah juga yang masuk ke kantong halilintar. Itu gimana? Itu yang orang jamaah. Oh, ini mungkin langsung prinsipal yang menjelaskan pengguna. Itu seperti apa, Pak Haji, terkait adanya uang jamaah yang mampir ke rekening halilintar? Ya, itu memang dulu pernah, memang ada orang jamaah itu, beliau itu asalnya dari jamaah. Pun ada jamaah, artinya orang Indonesia, tapi belum di sini dari jamaah. Kemudian dia bergabung dengan Yayasan, dan mengadakan hasilannya bersamalah dalam hal-hal kegiatan-kegiatan. Dan karena mungkin pendekatannya cukup baik dari halilintar ini kepada beliau ini, akhirnya beliau mengeluarkan uangnya sendiri untuk meminjamkan satu kegiatan Yayasan di situ. Berarti ketika halilintar memimpin Yayasan sudah salah arah nih, Pak Haji? Bisa disebutkan seperti itu? Banyak salah arah ya? Seperti apa itu salah arahnya, Pak Haji? Tapi adakah Yayasan memberikan bantuan kepada halilintar dalam hal penerbitan buku dan segala macam? Dia sempat seperti itu kan ya? Ada nggak halilintar, pihak Yayasan membantu halilintar? Saya tambahkan, buku itu kan diterbitkan pasca beliau tidak lagi bergabung dalam Yayasan, jadi tidak ada korelasinya. Tidak ada ya? Ya tidak ada. Oke, gugatannya sendiri apa sih dari pihak sana? Nah, ini pertanyaannya bagus ini. Apa sih yang dimintakan begitu di dalam gugatannya? Nah, salah satu poin yang diminta dalam gugatannya adalah meminta surat ini, sertifikat hak milik yang saya jelaskan di awal, yang atas nama beliau itu dikembalikan kepada beliau. Itu permintaannya. Tapi suratnya sendiri ada di? Yayasan. Yayasan. Yang megang? Yayasan. Yang megang masih beliau? Yang nuntut. Yang nuntut, Pak. Bang, alasan beliau meminta hak milik itu gimana Bang? Mungkin Bang, kenapa alasannya Bang? Ya, beliau berarti kan mengklaim bahwa itu milik dia. Berarti harus dibaliknamakan kembali gitu? Atau gimana? Jadi siapa ke siapa? Dari Yayasan ke atas nama Halilintar ini. Bukan. Hari ini, mohon teman-teman simak ya, karena pertanyaan berulang yang padahal sudah dijelaskan di awal. Hari ini, tanah yang menjadi objek senketa itu, yang ada di Pekan Baru itu, dikuasai oleh Yayasan Al-Hansur Pekan Baru. Suratnya juga dipegang atau dikuasai oleh Yayasan Al-Hansur Pekan Baru. Hanya saja, nama yang tertera di dalam sertifikat hak milik itu, nama Halilintar Anupial Asmi. Tetap namanya sudah masih nama dia. Sudah belum teman-teman? Sudah lagi? Sudah lagi? Sudah lagi ya teman-teman? Sudah lagi? Sudah ada selanjutnya apa terkait? Kapan ya teman-teman? Pemeriksaan pokok perkara sidang selanjutnya? Kapan? Sebenarnya teman-teman bisa mengakses, itu kan sudah milik publik. Bisa diakses SIPP Pengadilan Negeri Pekan Baru. Sebutkan nama beliau, muncul itu. Sudah gampang sekarang, sudah mengaksesnya, sudah mudah. Ya, ya, maksudnya dari persidangan kapan-nya gitu? Ya, kita belum beritahu. Oh, belum diberitahu. Nanti ada panggilan selanjutnya, kan? Nah, teman-teman tanpa harus mengkompikmasi kepada beliau dan beliau, akan sudah tampil itu di SIPP Pengadilan Negeri Pekan Baru. Ya, ya, cukup ya teman-teman? Cukup. Oke. Makanya berarti buat... Dalam hari ini kan beliau ya mengugat? Ya, kita sedang mempertimbangkan untuk melakukan gugatan balik terhadap hari ini pengugat, yaitu hari ini teranggilan selanjutnya. Sejauh ini tidak ada, justru semestinya beliau sebagai penguat harus hadir dong di pengadilan, karena beliau yang mengugat. Namun, berdasarkan pemanggilan-pemanggilan yang sudah dilakukan oleh pengadilan Negeri Pekan Baru, beliau tidak hadir, sehingganya pengadilan Negeri Pekan Baru melalui hakim mediator menyatakan bahwa beliau tidak beri tiket baik, sehingga upaya mediasi yang sudah tersedia itu menjadi ditutup. Namun tidak tertutup kemungkinan. Meskipun ini besok sidang selanjutnya adalah pemeriksaan pokok perkara, ruang untuk melakukan perdamaian masih terbuka. Begitu ya. Di pihak pokok sebenarnya ada kekurangan untuk berdamai dengan pihak? Ya, ya. Bang, gugatan baliknya atas apa, Bang? Ya, tentu. Sebagaimana gugatan yang dilayangkan oleh perbuatan melalui hakim, kita juga akan melaporkan gugatan perbuatan melalui hakim. Bang, ini kan kejadiannya cukup sudah. Terima kasih telah menonton!